Intro TNI Polri buru pimpinan KKB Joni Botak sampai kapanpun Kapolda Papua Irjen Paul Matius Devahiri menegaskan akan terus mengejar Joni Botak yang merupakan salah seorang pimpinan KKB di Kali Kopi Papua Kami akan terus mencari Joni Botak sampai kapanpun para pelaku kejahatan harus kita tangkap atau tahan hidup maupun mati kata Matius saat menghadiri peresmian laboratorium PCR RS Bayangkara di Jayapura pada Kamis 25 Maret Mantan Kapolres Jayapura itu mengatakan sebagai negara hukum, masyarakat atau kelompok manapun tidak boleh melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini Matius menambahkan saat ini pimpinan KKB Kali Kopi Mika itu sedang dalam keadaan terjepit lantaran aparat TNI Polri terus melakukan pengejaran saat ini dia Joni Botak dalam keadaan terjepit dan kita tetap terus mengejar dan menunggu sampai dia keluar ungkap Matius dirinya juga menegaskan bahwa TNI Polri tidak akan mundur selangkahpun untuk menangkap kelompok kriminal bersenjata seperti Joni Botak dan kelompoknya pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi mendulang di kawasan Mile 43 hingga Mile 50 di Kabupaten Mimika Papua karena area tersebut sedang diawasi oleh aparat untuk menjalankan tugasnya untuk masyarakat tolong beri kesempatan kepada kami aparat TNI Polri untuk menjalankan tugasnya tuturnya perlu diketahui bahwa Joni Botak merupakan salah seorang pimpinan KKB bersama kawan-kawan yang saat ini sedang intens melakukan aksinya Polres Mimika menghimbau para pendulang tradisional agar tidak melakukan aktivitas pendulangan emas di sekitar Mile 50 area pertambangan PT Freeport Indonesia lantaran kondisi keamanan di lokasi itu cukup rawan menyusul masih ada kem milik kelompok kriminal bersenjata atau KKB perlu diketahui bahwa area di sekitar Mile 50 itu menjadi tempat yang memiliki kerawanan tinggi karena di lokasi itu masih ada kem-kem yang dibuat oleh KKB kata Wakapol Resmimika Komisaris Polisi Saraju Ditimika seperti dikutip antara pada selasa 23 Maret Kompol Saraju mengatakan bahwa KKB yang membangun kem-kem di sekitar Mile 50 itu teridentifikasi sebagai kelompok Joni Potak pimpinan KKB Kali Kopi yang selama ini sering melakukan gangguan penembakan baik terhadap aktivitas PT Freeport Indonesia maupun kepada aparat keamanan bahkan kelompok bersenjata itu pada tanggal 30 Maret 2020 menyerang pusat perkantoran PT Freeport di Kuala Kencana yang menewaskan seorang pekerja berkewarganegaraan dan negaraan Selandia Baru bernama Graham Thomas Weld Dengan masifnya gangguan penembakan oleh KKB selama ini kawasan sekitar Mile 50 tentu menjadi perhatian khusus dari satuan tugas untuk melakukan langkah-langkah maksimal guna menjamin keamanan dengan melakukan monitoring sampai pada penindakan KKB tersebut pada hari Senin 22 Maret aparat keamanan bertugas menjaga keamanan objek vital nasional PT Freeport Indonesia diduga menembak mati seorang pendulang tradisional bernama Demianus Newe Galen 40 warga Kuamki Narama mimika di sekitar Mile 50 area PT Freeport Indonesia korban telah dimakamkan pada hari Selasa di TPU ujung Bandara Moses Kilangin, Jalan C, Heo Tubun, Kelurahan, Kuamki, Timika Terkait dengan kasus itu Polres mimika akan melakukan penyelidikan lebih lanjut Berkaitan dengan hasil pemeriksaan jenazah oleh pihak rumah sakit hal tersebut akan diserahkan kepada penyidik kami juga akan berkoordinasi dengan satuan tugas untuk memperjelas hal ini apakah ada sesuatu hal yang berhubungan dengan penindakan apakah ada keterkaitan dengan KKB itu semua nantinya akan kami berikan penjelasan kata kompol Saraju jenazah Demianus Newe Galen sempat disemayamkan selama satu malam di rumahnya Kuamki Narama atau Kuamki Lama pihak keluarga meminta polisi serius mengusut kasus tersebut dan menindak tegas pelaku penembakan selain itu pihak keluarga menekaskan bahwa almarhum Demianus Newe Galen bukan anggota KKB atau TPN OPM korban adalah warga sipil biasa yang sehari-hari menggantungkan hidup keluarga dengan mengais butiran emas di kali kabur kami akan terus mencari Joni Botak sampai kapanpun para pelaku kejahatan harus kita tangkap atau tahan hidup maupun mati kata Matius saat menghadiri peresmian laboratorium PCR RS Bayangkara di Jayapura pada Kamis 25 Maret Mantan Kapolres Jayapura itu mengatakan sebagai negara hukum masyarakat atau kelompok manapun tidak boleh melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini Matius menambahkan saat ini pimpinan KKB Kalikopi Mimika itu sedang dalam keadaan terjepit lantaran aparat TNI Polri terus melakukan pengejaran saat ini dia Joni Botak dalam keadaan terjepit dan kita tetap terus mengejar dan menunggu sampai dia keluar ungkap Matius dirinya juga menegaskan bahwa TNI Polri tidak akan mundur selangkah pun untuk menangkap kelompok kriminal bersenjata seperti Joni Botak dan kelompoknya pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi mendulang di kawasan Mile 43 hingga Mile 50 di Kabupaten Mimika, Papua karena area tersebut sedang diawasi oleh aparat untuk menjalankan tugasnya untuk masyarakat tolong beri kesempatan kepada kami aparat TNI Polri untuk menjalankan tugasnya, tuturnya perlu diketahui bahwa Joni Botak merupakan salah seorang pimpinan KKB bersama kawan-kawan yang saat ini sedang intens melakukan aksinya selamat menikmati 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 selamat menikmati